Orang yang berkata, siapa yang mengalahkanku maka ia berhak mendapatkan ini dan itu, maka hal itu adalah janji darinya dan jangan memaksanya untuk melaksanakannya, tapi orang itu melaksanakannya sebagai wujud ketakuan dan kemuliaan, karena mengingkari janji merupakan perkara yang diharamkan dalam Islam. Jadi kalau misalnya saya mengatakan pada teman saya, kita tanding panah, siapa yang mengalahkan aku memanah, diantara 5 orang misalnya ikhwa yang ada, maka saya akan memberikan hadiah ini misalnya, sebuah buku, atau saya memberikan uang sekian gitu. Nah disini saya sudah berjanji, tetapi janji ini pun kata beliau disini tidak wajib dituntut oleh peserta lain, tapi dia menjalankan atas dasar ketakuan, jadi bukan karena paksaan temannya, bukan karena tidak enak. Dia tahu dia sudah janji, maka dia harus menjalankan, karena membungkiri janji hukumnya haram, nah dia berderusannya disitu, dia secara pribadi akan dihisap sama Allah, tapi teman-temannya tidak boleh menuntutnya. Nah ini memang sesuatu yang berat ya, kalau dalam pertandingan, karena dia sudah menentukan bagaimana dia bisa menarik kembali, tapi memang dalam Islam bukan tujuannya masalah mengambil secara paksa hak orang atau apa saja gitu ya. Kata beliau, kemudian orang berkata, orang yang dapat aku kalahkan diantara kalian, maka ia harus memberikan ini dan itu kepada aku, atau ia harus demikian. Ini tidak diperbolehkan, yang dia boleh memberikan taruhannya adalah dia, pribadi dia mengatakan, siapa yang kalahkan saya, saya akan kasih 100 ribu. Tapi dia tidak boleh bilang, siapa antara kalian yang saya kalahkan harus bayar saya sekian, nah ini tidak boleh. Karena telah menyimpang dari jenis perlombaan yang disyariatkan dan menjadi cara bagi orang tersebut untuk memperoleh harta dengan cara yang tidak benar menurut syariat. Karena kapan orang kalah diambil secara paksa haknya orang, tidak boleh.